Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channelku Ika Meratilah Di video kali ini aku akan berbagi resep Puding sutra buah Yang super lembut dan segar banget Ini bikinnya gampang, cocok banget Untuk dijadikan ide jualan Buat temen-temen yang penasaran gimana aku bikinnya Dan apa aja sih bahan-bahannya Ikutin terus ya, video ini sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa Aku minta tolong untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 1 liter air Kemudian disini ada 1 kaleng susu kental manis Atau sekitar 370 ml Ada 200 ml susu UHT putih Kemudian aku pakai 1 saset Agar-agar plain Lalu disini ada nutrisari Yang rasa jeruk Atau boleh pakai rasa apa aja ya Sesuai dengan selera temen-temen Kemudian untuk toppingnya Disini aku cuma pakai Stauberi, kiwi, dan jeruk kalengan Nah untuk topping bisa Gunakan buah lainnya Sesuai dengan selera temen-temen Nah langsung aja kita ke cara pembuatannya Pertama-tama kita siapin panci Disini aku pakai panci dari ID Life Karena dia beneran bagus Tebel, awet Dan juga harganya terjangkau Kita masukin 1 liter air Lalu kita tambahkan dengan 200 ml susu UHT Lalu masukin juga Susu kental manisnya Nah temen-temen bisa dikoreksi rasa dulu ya Kalau misal kurang manis Boleh ditambah dengan susu kental manisnya ya Atau bisa dikurangi aja airnya Tapi aku pakai resep 1 liter air 200 ml susu UHT Dan 1 kaleng susu kental manis Kemudian kita aduk Dan tambahkan 1 saset Agar-agar plain ya temen-temen Kita aduk terus Dan masak Sampai Pudingnya ini mendidih ya Aku bener-bener rekomendasiin banget Produk dari ID Life Karena produknya udah aku pakai semua Dan ternyata sebagus itu Buat yang mau linknya Aku akan taruh di deskripsi ya Nah ini pudingnya udah mendidih Selanjutnya Langsung kita tuang ke cetakan Satu resep ini jadi sekitar 6-7 cup ya Tapi ini cupnya ukuran besar Sekitar 250 ml Kalau temen-temen mungkin pakai cup yang kecil Buat jualan Bisa jadi lebih banyak ya temen-temen Jadi disesuaikan aja Nah kalau udah dimasukin cup semua Kita tunggu pudingnya dingin Uapnya hilang Kita bisa masukin ke kulkas ya Selanjutnya kita bisa potong-potong Buahnya Potong dengan sesuai selera Aku pakai strawberry Kiwi dan jeruk kaleng Lalu kita larutkan Satu saset nutrisari Dengan secukupnya air Nah seperti ini Lalu kita aduk sampai rata Kalau udah ini pudingnya udah set ya temen-temen Udah mengeras Udah lembut banget Selanjutnya kita bisa tata toppingnya Kita tata strawberry di atas Lalu kiwi di tengah Dan juga jeruk kaleng ya Kita selesaikan sampai semuanya selesai Nah ini puding sutranya Sudah aku selesai kasih topping buah Selanjutnya terakhir bisa kita siram Pakai air nutrisari tadi yang sudah kita bikin ya Kita siram sedikit demi sedikit Ke semua pudingnya Kalau udah disiramkan dengan air nutrisari Kita bisa diamkan dulu di kulkas Baru kemudian kita hidangkan Karena lebih enak dan lebih segar Nah temen-temen ini dia ya hasilnya Puding sutra buah Alah aku udah selesai aku bikin Ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan Pasti laris manis Jadi temen-temen wajib banget Cobain resep aku ini di rumah Oke temen-temen Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh social media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax